Manchester City berhasil menutup musim dengan manis setelah mereka berpesta di kandang sendiri dengan menjuarai Liga Premier Inggris musim 2021-2022. Namun, nasib berbeda justru dialami oleh rival sekota mereka yaitu Manchester United. Setan Merah harus terseok-seok di papan tengah klasmen. United yang tampil buruk sepanjang musim 2021-2022 hanya mampu finish di urutan ke-6 dengan koleksi 58 poin. Bahkan di pertandingan pekan terakhir, saat tim-tim besar lain meraih poin penuh, anak asuh Ralf Rangnick justru harus menelan kekalahan saat bertandang ke markas Crystal Palace. Bermain tanpa diperkuat sang mega bintang Cristiano Ronaldo di laga itu, MU disaksikan langsung oleh pelatih anyar mereka Eric Ten Hag yang datang langsung ke stadion. Ketika tiba di markas Crystal Palace, mantan pelatih ayak Amsterdam itu langsung dikerumuni oleh penggemar sebelum dirinya diantar masuk ke dalam stadion oleh tim keamanan. Sementara itu di lapangan, manajer interim Ralf Rangnick mengandalkan Edinson Cavani sebagai ujung tombak yang disupport oleh dua pemain muda yaitu Anthony Elanga dan Hannibal Metzbury. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim sama-sama tampil lepas dan melakukan jual-beli serangan. Namun hingga setengah jam laga berjalan, tidak ada peluang yang mampu membuahkan gol. Tuan rumah sebenarnya memiliki beberapa peluang emas di depan gawang, namun penampilan sigap De Gea di bawah mistar masih mampu menyelamatkan MU dari kebobolan. Memasuki menit ke-37, petaka justru menghampiri Manchester United. Berawal dari lemparan ke dalam yang dilakukan pemain setan merah, Bruno Fernandes yang berniat melakukan backpass ke area lapangan tengah, namun bola justru jatuh di kaki Wilfried Zaha. Mantan pemain Manchester United itu pun langsung menggiring bola ke area kotak penalti dan mengelabui Diogo Dalot sebelum melepaskan tembakan ke arah pojok gawang David De Gea. Keeper asal Spanyol itu pun hanya terpaku diam melihat bola meluncur masuk ke dalam gawangnya. Skor 1-0 untuk Crystal Palace membuat seisi stadion bergemuruh. Melihat blunder yang dilakukan calon anak asuhnya, Eric Tenhat yang datang langsung menyaksikan pertandingan, hanya terdiam dengan diikuti ekspresi heran. Bahkan, terlihat Eric Tenhat beberapa kali menggelengkan kepala ketika menonton jalannya pertandingan. Ia tidak terlihat terkesan dengan upaya Manchester United di lapangan, khususnya selama babak pertama. Menurut jurnalis olahraga Sampleger, Eric Tenhat terlihat menyoroti penampilan back kiri Alec Tellis yang bermain kurang maksimal, sehingga menyebabkan setan merah gagal mencetak gol sebelum pelui turun minum. Di luar blunder yang dilakukan Bruno Fernandes yang berujung gol, M.U sejatinya unggul dalam penguasaan bola. Anak asuh Ralf Rangnick itu, mampu mendominasi permainan dengan 64% penguasaan bola dan melepaskan 10 tembakan. Namun, dari 4 shot on goal yang dilakukan anak-anak setan merah, tak ada satu pun yang berbuah gol penyama kedudukan. Skor 1-0 pun bertahan hingga pertandingan usai. Manchester United benar-benar menjalani musim yang buruk di tahun ini. Selain finish dengan perolehan poin terendah dalam sejarah Liga Premier, M.U juga menutup musim dengan rentetan kekalahan tandang beruntun terbanyak yaitu 6 kali sejak tahun 1981. Selain itu, M.U juga mengakhiri musim 2021-2022 dengan selisih 0 gol, setelah mencetak 57 gol dan kebobolan gol dengan jumlah yang sama. Keeper Manchester United, David De Gea, mengakui musim 2021-2022 sebagai musim yang sangat buruk. De Gea berharap timnya berbenah di musim panas ini. Kita semua tahu ini musim yang sangat buruk dari semuanya. Mari istirahat dulu musim panas ini. Memperbaiki diri jiwa dan raga dan siap untuk berjuang lagi musim depan. Saya cuma ingin positif, melupakan musim ini. Saya sudah melihat manajer baru di tribun penonton, jadi itu sinyal bagus dan saya percaya segalanya akan membaik untuk Manchester United. Namun, di luar kekalahan 1-0 atas Crystal Palace dalam pekan terakhir musim ini, Manchester United patut berterima kasih kepada Brighton & Hoff Albion. Karena di pertandingan yang bersamaan, mereka berhasil mengalahkan West Ham yang menjadi pesaing Setan Merah dengan skor 3-1. West Ham bisa saja finish di urutan ke-6 dan menggeser MU sebagai wakil Liga Eropa. Andai saja gol Michael Antonio di babak pertama mampu bertahan hingga laga berakhir. Namun sayang, di babak kedua, Brighton mulai bangkit dan mencetak 3 gol balasan. Dengan hasil di pekan terakhir, Manchester United akan menjadi wakil Inggris untuk Liga Eropa musim depan bersama dengan tim London Utara Arsenal. Terima kasih telah menonton!